Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya, IKAN Jadi di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit-cerit horor ya teman-teman Cerit-cerit horor kali itu berjudul tentang Gambar Misterius Adiku Oh my love So kita yang sebanyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerit-cerit horornya Oke apakah cerit-cerit kali itu dapat membuat kita merinding atau melingkiri? I don't know, sebetulnya ngomong kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita dapet chat dari kontak yang bernama Amel Katanya Sabil, iya apa Amel? Oke, nama kita Sabil teman-teman Adik kamu lagi apa? Adik aku Ada tuh, lagi nonton TV Ada apa? Tiba-tiba nanyain adik aku Oke, kira-kira kenapa si Amel tiba-tiba nanyain adiknya si Sabil teman-teman Gak apa-apa sih, kata si Amel Ada apa Amel? Gini Sabil kata Amel Adik kamu umur berapa tahun sih? 6 tahun, kata si Sabil Kenapa emang? Oke Ada apa nih Amel? Kepok banget sama adiknya si Sabil teman-teman Beda 1 tahun berarti sama adik aku Adik aku 5 tahun, kata Amel Oke, jadi Amel juga punya adik ya Dan beda 1 tahun sama adiknya si Sabil ya teman-teman Kalau adik kamu suka ngegambar gak, kata si Amel Pernah gambar-gambar sesuatu gak? Jarang deh Bahkan kayaknya Gak pernah, kata si Sabil Adik aku gak tertarik Sama gituan Dia lebih suka mainan HP Emang kenapa? Kok nanya-nanyain hal itu? Oke, si Amel nanyain apakah adik-adik si Sabil ini suka ngegambar gitu? Gini Sabil, kata Amel Aku barusan liat buku gambar adik aku Tapi gambarannya aneh banget Bikin aku merinding, kata Amel Gambar apa emang? Oke Nih, kata Amel Oh my God Oke teman-teman Ini adalah gambaran dari adiknya si Amel yang berusia 5 tahun Dan Amel ngerasa gambar ini tuh aneh banget Dan bikin si Amel merinding Mungkin karena gambarnya itu kayak Cewek, lehernya panjang Teman-teman pegang balon dan Wajahnya kenapa merah gitu teman-teman Aduh Itu gambaran adik kamu Pinter juga adik kamu Umur 5 tahun udah bisa gambar, kata si Sabil Terus yang anehnya apa? Kamu gak liatkah? Kata Amel Oke Gambarnya kayak cewek leher panjang gitu Ya ampun Namanya juga gambaran anak kecil Mungkin Adik kamu Masih belum ngerti Gambaran manusia Itu kayak gimana Kata Sabil Udahlah jangan terlalu berlebihan Ya juga sih Namanya anak 5 tahun Ya Kayaknya wajar deh Kalau gambarnya agak aneh gitu kan Sabil kata Amel Masalahnya gak cuman itu gambarnya Ada lagi Mana coba aku liat Kata Sabil Oh my Allah teman-teman Jadi gak cuman tadi Ada gambar lain nih teman-teman Dan disini Gambarnya ada 2 ya Yang satu anak kecil teman-teman Dan gambar anak kecil ini Ya biasa aja Dia gak lehernya gak panjang Berarti emang si adiknya Amel ini Sengaja Emang gambar cewek Leher panjang teman-teman Bukan karena dia gak tau gitu kan Gimana menurut kamu Kata si Amel Adikku bisa kok gambar orang yang normal Oke Tapi kenapa disampingnya Ada gambar cewek leher panjang lagi Itu yang anak kecil siapa Kata si Sabil Gak tau kata Amel Gini deh Mending kamu tanya aja sama adik kamu Udah tanya belum katanya Nah iya Mending tanya aja langsung Biar jelas teman-teman Siapa gambar yang leher panjang itu Belum kata Amel Aku takut Oke katanya Amel Takut Takut kalau jawaban adik aku Bikin aku merinding Hmm kata si Sabil Tanya aja deh Aku juga jadi penasaran Oke Malah jadi ikutan penasaran Si Sabil ini Yaudah deh aku tanya dulu ke adik aku Kata Amel Oke disini Amel Mau tanya ke adiknya teman-teman Iya Mel Gimana Mel Kata si Sabil Adik kamu Jawab apa Oke Bentar kata Amel Dia lagi ngejelasin Hmm disini Amel lagi bertanya Dan adiknya lagi ngejelasin Tentang gambar itu teman-teman Oh iya iya Duh aku kok jadi penasaran gini ya Aku juga jadi ikutan merinding loh Kata si Sabil teman-teman Sabil kata Amel Oke Jawaban adik aku Gimana kata si Sabil Kata adik aku Oke Kita lihat teman-teman Yang digambar itu Adalah teman adik aku Jadi gambar barusan yang berdua Oke Itu gambar adik aku Sama teman misteriusnya Jadi yang digambar itu tuh Yang berdua itu Itu adalah adiknya Dan teman misterius itu Teman-teman yang lehernya panjang Mel Kok jadi serem gini ya Kenapa adik kamu punya teman Menyeramkan kayak gitu Sih katanya Aduh Temannya serem banget teman-teman Lehernya panjang Wajahnya merah gitu Gak tau merah kenapa tuh Aku gak tau Sabil Dan sekarang kata Amel Adik aku nawarin Waduh nawarin apa nih Kata Amel Adiknya nawarin sesuatu ke Amel Katanya kakak pengen liat Nino Nino siapa Kata si Sabil Siapa Nino ini teman-teman Kita lihat Yaitu sosok leher panjang Yang digambar adik aku Oh my love Jadi namanya itu Nino Teman-teman Terus Gimana Kamu mau liat Emang kamu bisa ngeliat Katanya Waduh Ditawarin ngeliat si Nino itu dong Si Amel ini Sama adiknya Aku gak bisa liat Kata Amel Oke Kita lihat Tapi kata adik aku Kalau aku mau liat Nanti dibilangin Kesini Nino itu Oh my love Mel Liat gambarnya aja Udah serem Apalagi liat asli Gak kebayang sih teman-teman Eh eh Kata si Amel Kenapa Oke Ada apa Amel Oh Amel masih mengetik Teman-teman Kita tunggu Adik aku tiba-tiba bilang Tuh Nino lagi duduk Di kursi Kakak liat aja deh Katanya sosok Nino Leher panjang itu Ada di Kursi teman-teman Padahal aku gak nge-iain Mau liat Sosok Nino itu Duh gimana ini Kata si Amel Oh my love Padahal Amel gak bilang Iya Aku mau liat Tapi Malah kan udah dibilangin Sama si sosok Nino itu Sama adiknya teman-teman Aku gak berani Nengok Nengok ke kursi Katanya Oh my love Ah Coba aja liat Mungkin adik kamu lagi Ngehayal Kata si Sabil Ngehayal gimana Si Sabil Oke teman-teman Ngehayal gimana Kata Amel Ya Namanya juga Anak kecil Emangnya adik kamu Orang pintar Yang bisa buka mata Batin Oke Kita liat dulu aja deh Sabil kata Amel Aku udah liat ke arah kursi Sosok itu Si Nino itu Beneran ada Oh my love Teman-teman Oh my love Sosok Nino itu Beneran ada Sosok yang ada Digambar Yang digambar Sama adiknya si Amel Beneran ada Sedang duduk di kursi Teman-teman Dengan leher panjang Dan wajah yang merah Mel 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 Serem banget Kata si Sabil Emang Kata si Amel Tanganku gemeter Katanya Waduh Oke teman-teman Aku mati kutul Di atas Sosok Nino itu Dia natap aku Terus lagi Kata si Amel Mel Apa gak bahaya Adik kamu Temenan sama Sosok Mengerikan Kayak gitu Oke Mungkin ini yang disebut Teman hayalan ya Teman-teman Aku udah tanya Ke adik aku Kata Amel Oke Tapi kata adikku Dia baik kok Kata si Amel Udah gitu aja Katanya Oh jadi kata adik Amel Si sosok Nino ini Baik teman-teman Ya ampun Untung aja Sosok Nino itu Udah pergi Udah pergi Oh cuman sebentar kah Ngeliatinnya gitu Gak tau Gak tau pergi Atau aku yang Gak bisa liat Dia lagi Kata Amel Duh gimana ya Sabil Aku harus gimana Kalo kata adik kamu Itu makhluk yang baik Yaudah Biarin aja Kata Sabil Kayaknya semua Anak kecil Punya teman Kayak gitu mungkin Kata si Sabil teman-teman Karena Anak kecil tuh Biasanya emang Masih bisa ngeliat sosok Yang gak bisa diliat Oleh orang dewasa Teman-teman Tapi aku takut Kata Amel Ya mau gimana lagi Emang kamu bisa apa Katanya Gak bisa apa-apa Kata Amel Bingung juga ya Yaudah deh Aku biarin dulu aja Kata Amel Tapi aku Mau cerita Ke orang tua aku Iya Ceritain Terus kasih Kasih foto itu Keputusannya Biar orang tua Kamu yang ambil Iya Sabil Kata si Amel Teman-teman Oh my God Dan ya Jadi setelah Amel Tahu Adik itu berteman Dengan sosok Yang menyeramkan Amel pun bingung Dia harus gimana Karena dia gak bisa Apa-apa teman-teman Untuk ngeliatnya juga Susah gitu kan Tadi juga harus Dibantu sama Adiknya Amel Jadi Amel pun memutuskan Untuk bercerita Ke orang tuanya Dan Yaudah Biar orang tuanya Yang Memutuskan Harus gimana Mungkin bakal Nyari orang pinter Atau gimana gitu kan I don't know Jadi buat kalian Yang punya anak kecil Yang punya adik kecil Ya teman-teman Kalau adik kecil Gambar-gambar Serem-serem gitu Kalian harus tanyain Siapa tahu Gambar serem itu adalah Teman Adik kamu Yang berada di Alam lain Oh my God And so Mungkin itulah Untuk story story horror Kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang story story horror Kali ini Apakah Story story kalian itu Dapat membuat kalian Merinding Atau melenggering Komen di bawah Ya oke mungkin video kalian Sampai sebelumnya Jangan lupa untuk watching Ini video Mohon maaf Bila ada perbuatan Perkataan yang tidak enak Sengaja Wapun tidak di Sengaja oke Saya Ikan And it's to this time Sengaja oke mungkin 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 Terima kasih telah menonton!